Pak Hedi itu adalah sosok suami yang bertanggung jawab dan dia mempunyai jiwa sosial yang tinggi dia suka membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan seperti sekarang ini dia membantu anak-anak untuk bisa bekerja di perusahaan sehingga otomatis dia bisa mengurangi pengangguran terutama di kalangan anak-anak muda saya perjuangkan masalah ini karena saya sama adik-adik saya yang lagi menganggur dan alhamdulillah saya tepati janji saya itu dan saya sudah memperkerjakan seribu seribu lebih karyawan seriannya dan saya tidak pernah niat apa-apa ke anak-anak untuk meminta uang atau apa saya tidak mau dan kami sangat mendukung Pak Hedi dalam mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di kota-kota Mubagu Pak Hedi itu orangnya baik, aman, selalu menolong di saat orang susah selalu terbuka bagus untuk berkomunikasi dengan remaja-remaja cocok jadi wakil rakyat sosok Pak Hedi itu sangat baik, ramah, dan pintar bergaul bersama kaum muda seperti kami Pak Hedi itu orangnya betul mengawal kata-katanya itu bisa dipercaya dan pantas untuk menjadi wakil rakyat jadi pilih Pak Hedi bagi saya Pak Hedi Makadomo ini cocok sekali menjadi wakil rakyat kami dan menjadi pandutan untuk kami jangan lupa pilih Pak Hedi Makadomo sosok Pak Hedi Makadomo itu orangnya baik, dekat dengan anak-anak muda, lalu ramah dan jangan lupa dukung Pak Hedi Makadomo menurut saya Pak Hedi itu orangnya bagus, peluang rakyat orangnya itu muda akab dengan masyarakat seperti kita yang masih muda-muda dan jangan lupa beli Pak Hedi menurut saya Pak Hedi itu sosok-sosok orang yang semangat jujur dan senang membantu warga-warga maka lagi yang anak-anak muda di kota-kota Wawu pokoknya sukses untuk naik jadi motivasi itu saya masuk ke dunia politik awalnya itu saya sudah melobi beberapa perusahaan dari tahun 2015 masuk ke 2016 Alhamdulillah saya bisa memasukkan perusahaan dan saya sudah memperkerjakan anak-anak untuk masuk ke perusahaan itu sekitaran ya awalnya itu memang susah-susah gampang sih tapi akhirnya kita mendapatkan dan sudah memperkerjakan kurang lebih seribu orang dan awalnya juga saya tidak mau maju tapi saya didorong untuk maju karena memperjuangkan aspirasi mereka karena saya maju dan saya naik ke Partai Nasdem kenapa saya memilih Partai Nasdem karena saya memilih Partai Nasdem itu karena tanpa mahal itu pertarikan saya kenapa saya harus ke Nasdem TOA oh politiques oh 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 Terima kasih.